Intro Apa kabar Jemaah GPI Keluarga Alam Blessing? Antusias, just do it, yes, yes Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya Kita percaya kita ada di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan Yang percaya katakan amin Tahun depan kita akan menghadapi pemilu gitu ya Jadi tahun ini sudah mulai awal tahun padahal masih bulan Februari sudah mulai hangat-hangat gitu ya Tetapi kalau kita masih bisa beribadah dengan baik itu semua karena kebaikan Tuhan Yang percaya katakan amin Dan saya percaya anak-anak Tuhan akan selalu ada dalam pelindungan Tuhan Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Mari angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala Katakan saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan Saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan Kuasa Tuhan atas saya berlimpah dan saya lebih dari pemenang Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Nah Bapak Ibu saya akan melanjutkan khutbah saya Minggu lalu saya hanya membawakan ibadah sore Ya ibadah sore Ya ibadah pagi dan siang yaitu Pak Yohannes Naftali Tetapi Bapak Ibu mengucap syukur sekarang ada digital record Bapak Ibu bisa lihat di Youtube khutbah saya Saya akan melanjutkan khutbah saya dalam suratan 1 Petrus Nah masih ingat khutbah saya mengenai 1 Petrus Bapak Ibu Yaitu dengan tema besar sadar Sama-sama katakan sadar Lihat kanan kiri udah sadar belum? Nah biasanya kalau pagi-pagi gini Kebanyakan kita masih ngantuk Ada yang belum sarapan Ada yang belum ngopi Ada yang belum jajan dan sebagainya Nah sekali lagi tolong dilihat matanya Pak sudah sadar? Nah Bapak Ibu kesadaran ini sangat penting Karena tanpa kesadaran kita akan melewatkan segala sesuatu Yang setuju katakan amin Bapak Ibu bahkan kalau kita melihat yang namanya makanan Kita lagi pengen yang namanya makanan Lalu ada teman kita makan makanan yang lain yang juga kita suka Entah bagaimana kita ke distorsi Sehingga kita gak bisa fokus Dan kita lebih menginginkan makanan orang lain daripada makanan kita sendiri Karena itu perlu kesadaran Nah apa yang membuat kita sadar? Enggak ada yang lain Kecuali firman Tuhan Yang saya katakan amin Firman Tuhan lah yang menyadarkan kehidupan kita Firman Tuhan lah yang akan menyadarkan kita akan Kristus Dan firman Tuhan lah yang akan menyadarkan kita akan firman Tuhan Masih ingat ya Nah lalu minggu lalu saya melanjutkan kotbah saya dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ke 8 Nah saya kasih tema yaitu kiasan Atau metafora identitas orang-orang percaya dalam 1 Petrus Ya kenapa saya bawakan ini Nah perhatikan Bapak Ibu ya di dalam Alkitab ada berbagai model tulisan Yang pertama ada yang secara langsung Contoh ya Yesus berkata bahwa bukan orang-orang yang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang yang sakit Tidak perlu ditafsikan Bapak Ibu tahu Tetapi ada juga perkataan Yesus yang mengata seperti ini Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Nah kerajaan Allah ini bicara mengenai apa Nah itu seperti metafora atau kiasan Yang dijawab dalam Rasul Paulus dalam kitab Roma Nah bagaimana dengan 1 Petrus ini Kiasan metafora apa yang terjadi Nah minggu lalu saya bahas dua Ya saya akan review sedikit Yang pertama yaitu seorang bayi yang baru lahir 1 Petrus 2 ayat yang kedua berkata seperti ini Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Supaya olehnya Olehnya ini apa? Oleh susu yang murni dan yang rohani ini Kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Nah Bapak Ibu di saat ada bayi yang baru lahir Luar biasanya Tuhan Tanpa perlu nasi Tanpa perlu bakmoy Apalagi babi kecap Dia bisa bertumbuh Betul ya Hanya perlu susu yang murni Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu Bayi tidak pernah komplit Mah udah bosan 3 bulan Sekali-sekali soto pokok om Tidak pernah Bapak Ibu Artinya apa? Tuhan ingin supaya kita hanya rindu Dengan air susu yang murni Yaitu kebenaran firman Tuhan NIV berkata Craft pure Spiritual milk Artinya apa? Yaitu susu rohani Dalam King James Version berkata Susu firman Milk of the world Sampai sini Bapak Ibu mengerti ya Nah lalu yang kedua Bapak Ibu Yaitu mengenai batu hidup Jadi setiap orang panggilan Kita dipanggil untuk menjadi batu hidup Batu hidup ini apa? Dikatakan setiap kita yang sudah Mengecap kebaikan Tuhan Saya mau tanya siapa yang sudah Mengecap kebaikan Tuhan Katakan Bapak Ibu Mengecap kebaikan Tuhan Bukan berarti kita menerima Hanya sekedar mujizat yang jasmani Tapi kebaikan Tuhan Adalah ia datang ke dalam dunia Hanya untuk setiap kita semua Yang percaya beri tepuk tangan Yang meriah buat Tuhan kita Nah lalu apa maksudnya batu hidup? Dituliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 5 Dan biarlah kamu juga dipergunakan Sebagai batu hidup untuk Perhatikan Pembangunan suatu rumah rohani Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu dan saya Dipanggil untuk menjadi garam dan terang Untuk kemuliaan nama Tuhan Ya kita dipanggil untuk membangun karakter orang Membangun identitas orang Karena itu visi dari gereja GBI keluarga Allah blessing sudah jelas Kami melihat transformasi Karakter dan keluarga Melalui bukan kehebatan Tapi melalui injil kasih karunia Di dalam gereja lokal Yang percaya katakan amin Nah tetapi Bapak Ibu kata Pak siapa saya? Saya yang gak bisa apa-apa Bagaimana mungkin background saya Adalah background yang tidak Tidak memadai Under Bagaimana saya bisa membangun orang? Karena itu Petrus langsung berkata Dalam 1 Petrus 2 ayat 6 Yuk sama-sama kita baca 2, 3 Sebab ada tertulis dalam kitab suci Sesungguhnya aku meletakkan di sion Sebuah batu yang terpilih Sebuah batu penjuru yang mahal Siapa dia? Kristus 2, 3 Dan siapa yang percaya kepadanya Tidak akan dipermalukan Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Nah Bapak Ibu siapkan catatan Bapak Ibu Siapkan bolpen, kertas Ataupun handphone Bapak Ibu Kita akan bersama-sama Ya kita akan lanjutkan Kiasan atau metafora Identitas orang-orang percaya dalam 1 Petrus Yuk sama-sama hanya 2 ayat Hari ini kita bahas Ayat 9 dan ayat yang ke-10 2, 3 Tetapi kamu lah Bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar bagi dia Yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaita Ada 4 hal Bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Saya akan masukkan kepada bangsa yang terpilih juga Dan umat kepunyaan Allah Yang pertama Bapak Ibu Bangsa yang terpilih Siapa yang percaya bahwa setiap kita adalah bangsa yang terpilih Dasarnya apa? Nah kita harus tahu kan Dasarnya apa? 1 Petrus 2 ayat 9a Terjemahan sederhana Indonesia Yang mengatakan Tetapi kita sudah dipilih Allah Menjadi umatnya Yang Yang apa? Lihat kanan kiri Katakan Kamu istimewa Kalau Bapak Ibu bilang Kamu istimewanya Dengan suara seperti itu Saya gak yakin Bapak Ibu mengatakan dengan sungguh-sungguh Ya Karena kalau Bapak Ibu beli pentol di depan Wah ini pentol istimewa Lihat kanan kiri Katakan Kamu istimewa Isnya harus ditekan Nah Gitu dong Istimewa Nah Bapak Ibu Coba kita lihat Kalau Petrus memakai perjanjian lama Untuk menjelaskan Bagaimana identitas orang-orang percaya dalam perjanjian baru Siapa sih umat atau bangsa yang dipilih oleh Allah? Israel Pertanyaan saya lebih lanjut Mengapa bangsa Israel dipilih Allah? Halo Kalau Bapak Ibu lihat riwayanya Bangsa Israel tidak ada yang bagus Bangsa Israel suka bersungut-sungut Bangsa Israel suka ngambek Bahkan bangsa Israel suka memuji yang berhala Tetapi kenapa kok bangsa Israel? Kenapa Tuhan tidak memilih bangsa Filistin? Dimana pasukannya yang begitu kuat Mengapa tidak memilih bangsa Mesir mungkin? Dimana yang namanya kepemimpinannya begitu luar biasa Tapi kenapa kok bangsa Israel? Nah kalau kita tarik lagi Bangsa Israel itu memiliki nenek moyang Siapa namanya? Yaakub Yaakub ini siapa? Pembohong Penipu Bahkan sebenarnya ia gak berhak lu menerima hak kesulungan Betul ya Tetapi pertanyaannya Kenapa kok bangsa Israel yang dipilih? Saya mau beritahu Karena Tuhan selalu terikat dengan perjanjiannya Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya Nah kalau Tuhan selalu terikat dengan perjanjiannya Seharusnya kita orang-orang percaya juga terikat dengan perjanjiannya Perhatikan kejadian 25 ayat 23 Saya gak tulis Bapak Ibu Berkata seperti ini Firman Tuhan kepadanya Dua bangsa ada dalam kandunganmu Dan dua bangsa akan berpencah dari dalam rahimu Suku bangsa dan satu akan lebih kuat dari yang lain Dan anak yang tua Esau Akan menjadi hamba kepada anak yang muda Yaakub Berarti di saat Tuhan sudah berfirman Pasti dikenapi Ya sampai sini Bapak Ibu mengerti paham ya Karena itu Benar-benar korelasi dengan perjanjian baru dalam Yohanes 15 ayat 16 Dimana Tuhan berkata Yuk sama-sama kita baca Dua tiga Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku Diberikan kepadamu Jadi secara sederhana Mengapa Tuhan memilih bangsa Israel Karena itu kehendak Allah Betul? Ya Karena Tuhan lah yang mempunyai otoritas Dia memilih bangsa Israel Tiba-tiba saya ingat Mah Pinjem uang 100 ribu Mah Ya ada gak mah Ya Nah saya akan memberikan sebuah Cerita gitu ya Cerita gitu ya Supaya Bapak Ibu mengerti Nanti saya balikin 1 juta Oke Siapa yang tahu ini apa? Yang keras Masa kayak gini gak tahu Siapa yang tahu? Betul? Yang percaya ini uang 100 ribu Angkat tangan Saya mau beritahu Bapak Ibu Ini kertas Betul gak? Halo? Ini kertas Pertanyaan saya sederhana Simpel Ya Mengapa uang 100 ribu ini Berharga? Apa bedanya Kertas yang ada di 100 ribu ini Dengan kertas yang ada di 10 ribu 5 ribu 2 ribu Seribu dan sebagainya Bedanya kertasnya apa? Gak ada bedanya Kertasnya bukan nilainya Kalau menggunakan uang nilai terus Gak ada bedanya Tapi kenapa ini menjadi 100 ribu? Simpel Karena Bank Indonesia Memiliki kehendak penuh Mencetak ini menjadi 100 ribu Maka 100 ribu ini menjadi bernilai Demikianlah Bapak Ibu dan saya Engkau dipilih bukan karena perbuatanmu Tapi karena Tuhan lah yang memilih engkau Dan di saat Tuhan memilih engkau Dialah yang memberikan nilai Dalam kehidupan Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan haleluya Karena itu setiap pribadi Yang percaya dan menerima Kristus Dipilih oleh kemurahan Tuhan Dan dikuduskan oleh kasih karunia Tuhan Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Ya sama-sama kita baca ini ya Saya tuliskan supaya Bapak Ibu menangkap betul-betul apa Yang dimaksud identitas ini Dua, tiga Setiap pribadi yang percaya Dan menerima Kristus Dipilih oleh kemurahan Tuhan Dan dikuduskan kasih karunia Tuhan Bapak Ibu, Pak Mana buktinya saya dipilih? Bapak Ibu ada di tempat ini Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan Banyak orang Bapak Ibu menerima injil kebenaran Dia tidak bisa menerima kasih karunia dan kemurahan itu Tapi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini Percayalah engkau dipilih Engkau dipilih Engkau dipilih Engkau dipilih Dan engkau dipilih Dan engkau dipilih Semua karena kemurahan Tuhan Yang percaya katakan amin Jadi yang pertama Bapak Ibu Engkau lah bangsa yang terpilih Karena itu berjalanlah Seperti pribadi yang dipilih Tuhan Engkau terima tidak Bahwa engkau adalah umat pilihan Allah Yang kedua Bapak Ibu Bapak Ibu belajar sesuatu sampai sini Satu Petrus 2 ayat 9 Mengatakan Kamulah bangsa yang terpilih Lalu apa? Imamat yang rajani Nah Bapak Ibu sering yang mendengarkan ini ya Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama istri saya Imamat yang rajani ini maksudnya apa sih? Oh ya kamu seperti imamat, imam dan raja Iya tahu Maksudnya apa? Saya coba belajar Bapak Ibu Nah Sekali lagi Bapak Ibu Petrus mengambil dari perjanjian lama Biasanya seseorang yang dipakai oleh Tuhan Ada dua jawabatannya Satu imam Yang kedua adalah nabi Imam bahasa Inggrisnya priest Nabi adalah prophet Imam tugasnya apa? Seorang imam memiliki tugas untuk mengorbankan persembahan Dari umat kepada Tuhan Oke ya? Nah sedangkan nabi Seorang nabi memiliki tugas untuk menerima pesan Tuhan Melalui wahyu dan menyampaikan pesan tersebut Kepada manusia Jadi imam adalah perantara manusia kepada Tuhan Nabi adalah perantara Tuhan kepada manusia Meskipun ada beberapa nabi dan imam Juga melakukan hal yang sebaliknya Tetapi perhatikan Bapak Ibu Konon kita pelajari Bahwa nabi sudah tidak ada Kenapa? Karena Alkitab sudah selesai Jadi kalau Bapak Ibu mau mendengarkan Pewahyuan daripada Tuhan Tidak usah nunggu nabi Bacaan firman Tuhan Selesai Ya kan? Karena kan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu hanya mendengarkan Wah aku nunggu nabi Aku nabi Tuhan Bu Gabriel Bu Gabriel gak enak Ya Bu Gem Tuhan bicara apa dengan saya Tuhan Tidak perlu Baca firman Tuhan Janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupanmu Karena Tuhan tidak pernah lepas Daripada janjinya Nah jadi imam adalah perantara manusia kepada Tuhan Sedangkan nabi adalah perantara Tuhan kepada manusia Nah karena itu Kristus selalu terikat dengan firmannya Tidak pernah lepas Jadi kalau Bapak Ibu diberikan nubuat Tapi di luar firman Jangan percaya Uh hamba Tuhan top Tetap manusia Betul? Ya Ada bilang Wah kita harus kudus suci Tidak bisa Karena kita hanya disucikan dan dikuduskan oleh kasih karungnya Tuhan Kristus selalu terikat dengan firmannya Yuk Bapak Ibu Bapak Ibu dan saya Seharusnya kita juga orang percaya Juga terikat dalam firmannya Yang percaya katakan amin Karena itu dalam keluaran 19 ayat 5-6 Ini perkataan Yesus di Gunung Sinai Dia berkata seperti ini Jadi sekarang Dua tiga Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku Dan berpegang pada perjanjianku Maka Kamu akan menjadi Harta kesayanganku sendiri Dari antara segala bangsa Sebab akulah yang empunya seluruh bumi Ayat 6 sama-sama kita baca Dua tiga Kamu akan menjadi bagiku Kerajaan imam Dan bangsa yang kudus Inilah semuanya Firman yang harus kau katakan Kepada orang Israel Dan perjanjian ini Bapak Ibu Bukan hanya untuk bangsa Israel saja Karena firman Tuhan pada awal Berkata jadi sekarang Jika kamu sungguh-sungguh Siapa yang disini sungguh-sungguh Mendengarkan firman Tuhan Tuhan berkata Jika engkau sungguh-sungguh Dan berpegang kepada perjanjianku Maka kamu jemaat Jemaat GBI keluarga Alah blessing Akan menjadi Harta kesayangan Tuhan sendiri Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Nah kalau Bapak Ibu sudah tahu identitas ini Engkau gak takut Papa kita yang punya seluruh bumi Yang berjaya katakan amin Ya Saya kemarin ngobrol Bapak Ibu Pada saat saya vaksin booster kedua Ada yang gak mau booster Kapok Udah Dua kali vaksin cukup Supaya apa Supaya bisa masuk mall Katanya gitu Nah sekarang kenapa kamu antri booster ketiga Iya Supaya bisa keluar negeri Karena kalau gak booster ketiga Gak bisa keluar negeri Harus antigen kan Loh booster keempat Mau Gak usah lah Gak usah soro-soro Wih Bapak Ibu Bukti kalau kita taat kepada Tuhan Kita juga menghormati Para pemimpin-pemimpin kita Siapa udah booster kedua Puji Tuhan Tepuk tangan nyamri Ya Bapak Ibu Ya Saya udah booster Tapi sertifikat belum keluar Ya nanti saya mau kesana Hanya untuk minta sertifikat Mumpung gratis Gak boleh bayar bingung Ya Tetapi dari Kok David ya kok ya Kalau mau booster Harus dilihat dulu Expired atau tidak Ya Kalau expired lebih kuat atau gimana Oh enggak Itu tidak perlu ditafsirkan Bapak Ibu ya Jadi kalau expired Ditolak Ini kayak gitu Ya Bapak Ibu bisa datang ke puskesmas Karena rata-rata puskesmas sudah melakukan Oke saya kembali kepada firman Tuhan Berarti imamat rajani itu apa sih Perhatikan Ya ini buat Bapak Ibu dan saya Imam adalah perantara antara manusia dan Tuhan Rajani diambil dari kata raja Yang adalah orang yang memiliki kuasa Perhatikan ya Berarti kalau kita gabungkan imamat yang rajani Berarti kalau status kita adalah imamat rajani Seharusnya setiap kita dipanggil Untuk menjadi perantara manusia kepada Tuhan Dengan kuasa dan otoritas yang sudah diberikan Kepada orang-orang percaya Bapak Ibu kalau kita hanya mengecap kebaikan Tuhan Tanpa kita beritakan kebaikan Tuhan Maka Bapak Ibu belum komplit panggilan kita Kalau kita mau supaya kita menjadi dampak Bapak Ibu sebagai orang yang baik Kalau kita tahu makanan enak Kita akan bagi ke orang Betul? Kalau gak enak Ada yang gak enak dibagi Keterlaluan Bapak Ibu Ya Aduh aku gak suka ini Rasanya gak enak Wah gak karuan Kasih notong goai Keterlaluan Bapak Ibu Ya Tapi kalau enak kita bagi Bukankah demikian dengan kasih Tuhan kepada kita Kalau kita udah mengecap kebaikan Tuhan Yuk kita berikan kepada orang lain Supaya orang lain juga bisa mengecap kebaikan Tuhan Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Nah kalau Bapak Ibu belajar Saya udah sering mengatakan Kalau imam Ya Kalau ada manusia berdosa gitu ya Misalnya ini Si A berdosa Setelah si A berdosa Ada imam Yang berdosa ini harus membawa korban Bapak Ibu Di saat dia membawa korban Dia serahkan kepada imam Hanya kepada imam Tidak bisa yang lain Setelah ia menyerang kepada imam Maka imam itu akan memegang kepala yang berdosa Dan memegang korban Supaya dosa dari yang berdosa ini Pindah pergi ke korban sembelian Lalu disembeli Nah kalau status kita imamat rajani Berarti kita tidak perlu perantara lagi Karena kita imam Betul? Berarti Saya gak tulis Saya lihat disini Kita tidak memerlukan imam Dalam arti manusia Lagi sebagai perantara kepada Tuhan Di saat kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan judul selamat Kristus sudah menjadi perantara dalam kehidupan kita Dan di saat dia mati Darahnya dan tubuh yang menunggal dalam kehidupan kita Nah kita tidak perlu mempersembahkan korban lagi Untuk menebus dosa kita Karena Kristus sudah menjadi korban yang mulia dalam hidup kita Secara tidak langsung Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang dekat Antara Tuhan dan umat kepunyaannya Tanpa perantara Bapak Ibu Tuhan itu baik Pada suatu hari Di sekolah gitu Bapak Ibu Ada orang Kristen anak Tuhan Tiba-tiba dia nyanyi Di tengah permasalahan yang dia alami Dia nyanyi Dia nyanyi satu lagu Bapak Sorgawi Ajarku Mengenal Betapa Dalamnya Tidak perlu rapi lagu Kasihmu Ya kan Nah Bapak Ibu pada saat dia nyanyi penyembahan Lalu ada teman-temannya masuk Kamu nyanyi lagu apa? Oh iya Aku nyanyi lagu Bapak Sorgawi Enak ya kamu? Oh po'oh Orang Kristen itu enak Manggil Tuhan loh Apa? Bapak Bukankah itu sebuah prioritas yang luar biasa Karena itu imamat rajani Adalah sebuah privilege Atau keistimewaan Yang Kristus sudah lakukan Supaya setiap orang yang percaya Memiliki hubungan langsung Kepada sang pencipta Yang adalah raja Tanpa harus melalui perantara Manusia berdosa Untung tepuk tangan Kalau enggak tepuk tangan Kita makan sama-sama Bapak Ibu masih belajar sesuatu hari ini? Lanjut atau enggak? Amin Haleluya Tepuk tangan yang beriak Tuhan kita Ya Yang terakhir Bapak Ibu Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang raja nih Bangsa yang kudus Engkau dikuduskan Bukan karena perbuatanmu Tapi karena anugerah Tuhan Lalu yang terakhir apa? Umat kepunyaan Allah sendiri Wuuu Engkau umat kepunyaannya Kalau engkau umat kepunyaannya Engkau disayang Tuhan Dia sekali-kali Tidak akan meninggalkan engkau Bahkan di saat engkau jatuh Tuhan berkata Aku menggandeng tangan kananmu Dan membawa engkau dalam apa? Kemenangan Kalau engkau jatuh Percayalah Bapak Ibu Engkau tidak akan sampai tergeletak Karena kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita Percayalah engkau jatuh Untuk melompat Percayalah kalau ada jalan buntu Tuhan sudah sediakan jalan yang baru Atau Tuhan memberikan Trobosan yang besar untuk kehidupan 2023 Banyak orang yang mengalahkan jalan buntu dan sebagainya Jangan didengarkan Kenapa? Karena engkau umat Kepunyaannya Tepuk tangan yang meriah Buat Tuhan kita Ya Bapak Ibu Kalau saya tahu bahwa saya adalah umat Kebuniaan Tuhan Saya tahu bahwa saya adalah bangsa yang terpilih Saya tahu adalah Saya adalah imamat yang kerajaan Saya percaya bahwa seluruh kehidupan saya Pasti dibelihara Tuhan Ujian ada enggak? Ada Pencobaan ada enggak? Ada Semakin besar pencobaan Semakin besar karya Tuhan dalam kehidupanmu Dan semakin engkau melihat Bertapa chaosnya dunia mungkin Engkau akan melihat Bertapa kasih Tuhan Begitu besar dalam kehidupan kita semua Tepuk tangan sekali lagi Yang meriah buat Tuhan kita Inilah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Kemarin saya sharing ya Kepada adik saya gitu ya Adiknya Gabriel Ya kan Kekristenan itu bukan Supaya Bukan kamu harus ini Kamu harus itu Kamu harus ini Kamu harus berdoa satu jam Supaya kamu mau diberkati Kamu harus berdoa tiga jam Supaya urapanmu keluar No, no, no Tapi kita berdoa Karena kita mengasihi Tuhan Kita melayani Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita Bahkan kita menabur Karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita Kekristenan bukan karena Egosentris Tapi karena Kristusentris Amin Karena itu Bapak Ibu Kau umat kepunyaan Tuhan Ephesus tiga ayat tiga Sampai dengan enam Kita baca pelan-pelan Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah Dua tiga Mengaruniakan Kepada kita Segala berkat rohani Di dalam Sorga Sebab Di dalam dia Allah telah Memilih kita Sebelum Dunia dijadikan Supaya kita kudus Dan tak bercacat Di hadapannya Ayat yang kelima Dalam kasih Ia telah menentukan kita Dari semula Oleh Yesus Kristus Untuk menjadi Anak-anaknya Sesuai Dengan Kerelaan Kehendaknya Supaya Terpujilah Kasih Karunianya Yang mulia Yang dikaruniakannya Kepada kita Di dalam dia Yang Dikasihinya Ya Pemba ibu Saya simpulkan sederhana Kalau engkau Memegang identitas Daripada Tuhan Tuhan menginginkan Supaya kita Hanya haus Akan apa Akan susu yang murni Tidak hanya kita Menikmati Kita mengecap Kebaikan Tuhan Tapi kita menjadi Batu yang hidup Dimana kita bisa Membangun rumah-rumah Membangun Pribadi-pribadi Orang Bukankah kita dipanggil Untuk menjadi garam Dan terang Untuk kemuliaan nama Tuhan Yang ketiga Bapak ibu Bahwa engkau Adalah Bangsa Pilihan Engkau dipilih Bukan karena Kehebatanmu Tapi engkau dipilih Karena Tuhan terikat Dalam perjanjian Kalau engkau hari ini ada Engkau dipilih Untuk kemuliaan nama Tuhan Bukan hanya itu saja Engkau adalah Imamat Rajani Bapak ibu Engkau gak perlu Bapak ibu Ada perantara manusia Tuhan ingin Supaya engkau Dekat dengan dia Bukan hanya itu juga Bapak ibu Engkau adalah Umat Kepunyaannya Katakan Lalu apa maksud Semua ini Perhatikan Ya Saya lanjutkan Ephesus 2 S9 Supaya Kamu memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar dari dia Dua tiga Yang telah Memanggil kamu Keluar dari kegelapan Kepada Terangnya yang Ajaik Bapak ibu Kalau bapak ibu Belajar Bapak ibu Kemarin saya diskusi Pada saat kuliah Tidak ada Yang dapat Yang bertahan Untuk melihat Berapa mulianya Terangnya Kasih Tuhan Kalau dia melihat Kristus secara langsung Dia pasti mati Kenapa? Karena manusia Sungguh berdosa Karena itu Bapak ibu Kristus datang Untuk apa? Untuk menepus Kita Dan dikatakan Telah memanggil Kamu Keluar Dari kegelapan Kepada Terangnya Ajaik Bapak ibu Sadar atau tidak sadar Setiap kita ada Dalam kegelapan Tapi karena Kasih Tuhan Dialah yang membawa Kita kepada terang Yang saya juga tanami Masih ingat Bapak ibu Anak kecil Tidak usah Bapak ibu Suruh Untuk tidak sopan Dia sudah bisa Tidak sopan Tapi untuk sopan Dia harus diajari Betul? Bapak ibu Saya tidak pernah Mengajari anak saya Meso Dua yang saya meso? Ngomong kotor Percayalah Bapak ibu Belajar sendiri Dari mana kamu belajar? Dari temani Temani tanya Dari mana? Temani Temani dari mana? Temani Tidak sampai mari Pokoknya muterai temani Tetapi Untuk bersyukur Jangankan anak-anak Kita semua juga perlu Diajar untuk berjuga Betul? Karena itu Bapak ibu Yuk fokus kepada Kristus Dia yang akan Memanggil kamu keluar Dari kegelapan Kepada terangnya yang ajai Lalu ayat 10 berkata seperti ini Kamu Yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang Telah menjadi Umatnya Yang dahulu Tidak dikasihan Tetapi yang sekarang Telah beroleh Belas Belas kasihan Dahulu kamu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang Telah menjadi umatnya Dahulu tidak dikasihi Bahkan dihukum Harus dihukum Mati Tapi yang sekarang Setiap kita beroleh Belas kasihan Sadar gak Bapak ibu Pandemi ini mengajarkan Bahwa penyertaan Tuhan Yang sempurna Dalam kehidupan Kalau Bapak ibu Beberapa dari Bapak ibu Mungkin yang pernah terpapar COVID Berbeda daripada Orang-orang lain Bersyukurlah Engkau beroleh Belas kasihan Kalau Bapak ibu Masih punya pekerjaan Berolehlah Engkau menerima Belas kasihan Saya lihat Mega Bersyukurlah Engkau bisa menikah Di saat pandemi Dan juga punya anak Pada saat pandemi Engkau menerima Belas kasihan Bersyukurlah Engkau punya anak-anak Yang sehat Engkau menerima Belas kasihan Bersyukurlah Engkau punya kesehatan Dimungkin di usiamu Yang cukup Dewasa Atau cukup Tua Cukup 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 matang Engkau menerima Belas kasihan Bersyukurlah Kalau engkau masih Memiliki pasangan Yang mengasihi engkau Engkau menerima Belas kasihan Dan semua Belas kasihan itu Bukan usahamu Tapi karena hanya Imanmu percaya Kepada Tuhan Karena itu Sadarlah Sama-sama katakan Sadar Sadarlah Bahwa engkau adalah Ciptaan yang baru Engkau hanya perlu Air susu yang murni Yaitu kebenaran Firman Tuhan Sadarlah Bahwa engkau dipanggil Untuk membangun Rumah-rumah orang Melihat ada Transformasi Menginjilkan kebenaran Sadarlah Bahwa engkau adalah Imamat yang Rajani Engkau diberikan kuasa Sadarlah Bahwa engkau adalah Bangsa yang terpilih Dan sadarlah Bahwa engkau Umat Kebunyanya Yuk sama-sama kita baca Ayat terakhir saya 1 Petrus 1 Ayat 18 Sampai 19 2 3 Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah Ditebus Dari cara hidupmu Yang sia-sia Yang kamu warisi Dari nenek moyangmu Itu bukan dengan Barang yang fana Bukan pula dengan Terak Atau emas Melainkan dengan Darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama Seperti darah Anak domba Yang tak benoda Dan tak bercancang Saya berdoa Biarlah kebenaran Firman Tuhan Hari ini Memulihkan identitas kita Bahwa setiap kita Adalah umat Kepunyaannya Tuhan Yesus Memerkati